Intro Halo Sobat Militer, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Calon Militer. Dan pastikan like and subscribe serta aktifkan notificationnya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Calon Militer. Dikutip dari jakartagritter.com Pesawat tempur KF-21 beramai prototip keempat berhasil melakukan penerbangan berdana selama 34 menit. Prototip pesawat tempur kursi gaida ini lepas landas dari wing pelatihan terbang ketiga angkatan udara Korsel di Saseon, sekitar 300 km selatan Seoul. Pada pukul 9.19 waktu Korea Selatan dan menyelesaikan penerbangan 34 menit. Prototip pertama dan kedua dari pusat tempur KF-21 melakukan penerbangan pertama mereka masing-masing pada bulan Juli dan November tahun 2022. Ada pun yang ketiga melakukan penerbangan berdana pada bulan lalu. Tiga prototip yang diluncurkan sebelumnya masing-masing memiliki satu kursi. Namun pesawat yang keempat ini memiliki dua kursi. Dalam tes ini hanya satu pilot yang terbang karena penerbangan awal hanya dimaksudkan untuk memeriksa keamanan model. Dapak Korsel mengatakan prototip keempat akan digunakan untuk melihat apakah perbedaan antara prototip kursi tunggal dan kursi gaida akan berdampak pada pengoperasian pesawat dan juga akan melakukan tes avionik pada radar AESA. Dapak Korsel juga berencana untuk melakukan penerbangan dua prototip lagi pada paru pertama tahun ini dengan rencana melakukan total 2.000 penerbangan di uji. Sebanyak enam penguji akan melakukan tes penerbangan berkelanjutan serta memperluas area untuk terbang dan melakukan verifikasi kinerja pesawat. Terima kasih telah menonton!